Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera bagi kita semua. Saya ingin beri gambaran selintas mengenai kebualan marhut. Setelah 1951 sampai dengan 1968. Saya baru mengenal Pak Widjojo tahun 1961, pada waktu Pak Widjojo kembali dari Buretui. Sementara itu saya baru mengenal Pak Mitro pada tahun 1968, melalui Pak Groto. Karena waktu saya pindah dari Fakultas Teknik ke Fakultas Ekonomi tahun 1957, Pak Mitro di Jera, Pak Widjojo berangkat keberdiri. Berdirinya Fakultas Ekonomi, siapa yang mengambil inisiatif, tidak jelas bagi saya. Cuma pada tahun 50-an, katanya, di seluruh Republik Indonesia, hanya ada 500 orang sarjana. Jumlah sarjana ekonomi kurang dari 10 orang. Sampai sekarang, pertama adalah Dr. Andes Muhammad Assam, yang kedua Dr. Sumitro J. Hadid Sumo, yang ketiga Dr. Saroso, yang keempat Dr. Andes, dan yang kelima adalah Dr. Andes Lutim Zim. Lalu, setelah kedaulatan Indonesia diakui dalam Konferensi Gajah Bundan, itu ekonomi Indonesia itu masih dikuasai Belanda. Sehingga dari sana sudah tipul pemikiran-pemikiran. Program pendidikan tinggi ekonomi yang ada hanya di Fakultas Hukum. Yang kedua adalah di Fakultas Sastra, konsentrasi antropologi. Itu diperkirakan bahwa ini kurang kenal. sehingga setelah berdirinya Universitas Indonesia tanggal 2 Februari tahun 50, kemudian keluar Estat Menteri PPK pada bulan Agustus tahun 50, yang mengangkat sebagai formatur dan juga organisator adalah Profesor Mr. Sunario Kolofaktin. Saya tidak tahu jelas Profesor Mr. Sunario Kolofaktin itu apakah guru besar di Fakultas Hukum atau guru besar di PT IK. Tidak ada penjelasan di dalam dokumen yang saya baca. Yang lebih, setelah tanggal Agustus, pendaftaran dibuka tanggal 12 September di Jalan Kimia dan Salim Bangpat. Fakultas Ekonomi dibuka tanggal 18 September dengan pidato pembukaan Presiden UI pertama Insinyur Surahman. Lalu pidato perdana disampaikan oleh satu-satunya dosen ialah Dekan sendiri Profesor Sunario Kolofaktin yang harus mengajar tiga mata pelajaran Dua bulan kemudian baru ada yang bersedia mengajar ialah Profesor Joko Sukono. Cuma yang bagi saya agak tidak masuk akal waktu pendaftaran itu terdaftar tiga ratus orang. Sembilan puluh lima persen tingkat persiapan. Yang lucunya ada juga yang mendapatkan sudah tingkat kandida dan doktoral. Padahal waktu itu kurikunnya belum ada. Dosennya tidak tahu siapa. Karena SK Paninja dan SK mata pelajaran baru keluar Februari tahun 1951. Apakah itu keadaan pemerintahan waktu itu mungkin sudah ada geraknya cuma SK resminya belum dikeluarkan. Saya tidak tahu. Karena Profesor Sumario selain harus menjadi Dekan di FPUI juga menjadi pimpinan di PT Lama-lama nampaknya kerepotan sehingga jatuh sakit lalu mengundurkan diri. Maka pada waktu itu sebagai pejabat Dekan adalah Pak Joko Sutono bersama-sama dengan mahasiswa Petua Senatnya adalah Pak Suhadi Makuswondo lalu mendatangi Punggata. Pada waktu itu dikatakan bahwa seseorang yang menjabat tidak boleh menjadi pejabat di Pemerangas yang menjadi Menteri tapi kebetulan Kabinetnya sedang demisioner. Siapa? Adalah Dr. Sumitro Jaya Ibu Sumo Lalu Pak Joko dengan mahasiswa ini datang kepada Pak Mitro karena yang meminta mahasiswa sukar untuk menolak. Nah saya kembali ke belakang ya. Tahun 50-an sesudah penyerahan kedaulatan kabinet pertama kabinet ris kalau saya itu di bawah Dr. Andes Muhammad Hatta Pak Mitro menjadi Menteri Perekonomian tapi hanya beberapa bulan lalu jatuh sudah tahu kabinet RI pertama adalah di bawah Muhammad Nasir itu berlangsung dari September 50 sampai April 51 pada waktu itu Pak Mitro sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian Dalam salah satu sidang kabinet Pak Mitro menyampaikan gagasan mengenai perencanaan ekonomi nasional Gagasan tersebut diterima lalu didirikanlah biop perancang negara yang bertanggung jawab langsung pada Perdana Menteri nah jadi waktu Pak Mitro bersedia menjadi dekan FMI saya baca dari satu dokumen usianya katanya belum 34 tahun jadi berarti sebelum tanggal 29 Mei karena kalau saya tidak salah Pak Mitro lahir 29 Mei 17 lalu Pak Mitro mengeluarkan 5 rencana kerja pertama melengkapi korp pengajar yang kedua melengkapi tata usaha dengan perawatannya karena tadinya tata usahanya nebeng sana sini yang ketiga nah bertolak dari pemikiran mengenai perencanaan ekonomi nasional Pak Mitro menganggap kurikulum yang ada harus dirombak maka kurikulum yang ada dirombak yang tadinya titik beratnya pada ekonomi mikro pada ekonomi makro dan juga di dalam persiapan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu ekonomi yang diperlukan bagi pembangunan negara berkembang seperti Indonesia yang keempat ialah merestrukturasi fakultas jadi fakultas tidak hanya fakultas dengan lulusan tetapi harus di backup dengan perpustakaan tadinya perpustakannya juga nebeng disana sini dan yang ketiga adalah pendidikan lembaga lembaga yang didirikan adalah LPEM jadi kalau mau bicara Pak Widoyo tidak bisa lepas daripada bicara Pak Mitro mengapa? karena Pak waktu Pak Widoyo lulus Sarjana Muda kalau yang lain-lainnya hanya salah satu apa di LPEM atau di Biro Perancang Negara Pak Widoyo diminta dua-duanya di Biro Perancang Negara dan juga di LPEM yang di LPEM saja antara lain adalah Pak Ali Wardana yang di Biro Perancang Negara antara lain adalah Pak Emil Pak Mitro menggerakkan sejumlah mahasiswa dan juga asisten untuk bekerja di LPEM lalu sejumlah orang harus bekerja minimum satu tahun di Biro Perancang Negara itu Pak Widoyo relatif lama kalau saya tidak salah dari tahun 52 sampai dengan mau berangkat ke Berkeley September 57 dan Pak Widoyo juga relatif lama di LPEM walaupun Direktur pertama LPEM adalah Pak Mitro karena Pak Mitro juga merangkat jadi Menteri namanya yang sehari-harinya Pak Widoyo harus ikut menjadi lurahnya jadi Pak Widoyo lurah di dua tempat lurah di Biro Perancang Negara dan juga lurah di LPEM nah segera setelah Pak Widoyo lulus dari Pak Butas Ekonomi tahun 55 segera diangkat menjadi Direktur LPEM nah kalau saya lihat Pak Widoyo itu senampil saya sibuk waktu mahasiswa itu juga guru SMA di Jalan Batu lalu pernah jadi ketua dewan mahasiswa 52 53 cuma kampusnya hanya kampus Jakarta kalau Pak Emil sudah meliputi kampus Bandung dan Bogor nah yang berikutnya juga dia ketua badan penghuni asrama Pegang Saan Timur asisten LPR Biro Perancang Negara itu terus berlangsung sampai tahun 57 nah karena jumlah sarjana ekonomi relatif terbatas maka mau tidak mau harus memanfaatkan tenaga hasil sebagian berasal dari fakultas suku yang hampir semuanya adalah Belanda profesornya ditambah dengan Pak Joko ada Mister Hajairin ada Sindian Jare di Minggraf asisten lalu dalam rangka persiapan indonesiasi nantinya maka mengadakan rekrutmen calon-calon pengajar kalau saya lihat datanya karena saya tidak tahu jadi saya pakai asumsi saja biasanya di FUI itu seseorang baru diangkat jadi asisten setelah lulus kandidat dan untuk tingkat doktoralnya itu dua tahun atau lebih kebetulan ada data jumlah lulusan FUI sampai tahun 59 mengapa saya pakai tahun 59 59 saya kurangi dua adalah 57 karena Pak Mitro hijrah sekitar bulan Mei Juni tahun 57 maka saya pakai hanya sampai lulusan 59 ternyata kalau saya hitung dari yang saya kenal itu hampir 30% dari 210 lulusan itu diangkat menjadi core asisten nah segera setelah mempersiapkan ini Pak Mitro ingin mengembangkan asisten ini untuk mendapat pendidikan yang lebih jauh maka dengan berbagai macam cara akhirnya dapat sumber pendanaan dari Port Corporation kalau saya tidak salah Fakultas Ekonomi di Republik yang pertama mendapat dana dari Port Corporation adalah FMI lalu dilanjutkan dengan UBM dan dilanjutkan adalah Universitas Swasta No Mention dari No Mention paling tidak saya tahu tiga orang ada Ruki Pasar Ibu ada Sayuti Hasibuan dan ada Bustok Sitorus yang kebetulan besar yang Pak Kirsa Berkir yang dikirim ke Berkir dikirim ke Amerika Berkir ada lima tiga orang di Berkir dua di Cornell dan satu di MIT yang ke Berkir adalah tiga-tiga yang sudah almarhum Pak Barri Halif untuk bidang manajemen Pak Wahyu Suboco dan yang ke Cornell adalah juga dua-duanya yang sudah Dalmarhum apa namanya orang Aceh Manjid Yang dirawamun yang pernah jadi sekjen perdagangan dapat Umar Ali dan Pak Ismail yang ke MIT adalah Pak Suhati Best kedua itu antara lain adalah Pak Ali Wargana Pak Marrin Almarhum Pak Masyudi lalu Rangtyogun Pak Budi Harun Zain kalau tidak salah beberapa Nah disini juga Tampaknya Pak Ijoy dituarkan itu ada pertemuan satuan saya tidak tahu mulainya apakah tahun 58 atau 59 karena best ketiga antara lain adalah Pak Emil saya hafif relatif banyak waktu kembali tahun 61 karena Pak Mitro hijrah tangguanku sesudah apa namanya Pak Sagli dengan Pak Broto promosi dokternya juga ikut hijrah hubungan FWI dengan pemerintah kawal tapi audit nampaknya hal tersebut juga dilakukan oleh Pak Widoyo kalau saya baca tulisannya Pak Selamat dan Girjo kalau saya baca tulisannya dari Sutoro Isman Pak Widoyo mengambil beberapa pos dalam bidang politik dan juga bidang pertahanan mungkin sudah liat itu karena waktu itu kan tahun 59 tahun 59 itu kan kembali ke undang-undang 45 dengan macam-macam jadi waktu tahun 50 nah sekarang Pak Widoyo menjadi kudek satu tahun 62 64 64 sampai 68 adalah dekan KPUB selama menjadi dekan itu ada dua institusi dua institusi dan satu durusan yang pertama adalah lembaga demografi yang kedua adalah laboratorium statistik sementara jurusan adalah jurusan ekonomi pemerintahan nah kalau saya lihat dari tulisan yang masuk yang saya pernah baca kebetulan saya pernah jadi asisten dari almarhum Kartono Gunawan Kartono Gunawan pergi sama-sama dengan Pak Emil ke Boripeli cuma dia ambil statistik sesudah lulus Master of Science dalam statistik tahun 61 melanjutkan ke Princeton untuk mendalami bidang demografi jadi tampaknya Pak Wijoyo sudah mempersiapkan demografi itu selain bidangnya Pak Wijoyo juga sudah mempersiapkan timnya setelah kembali tahun 64 didirikan lembaga demografi oleh 4 orang Pak Wijoyo Almarhum Tan Buatya Atanel Rizkandar Kartono Gunawan dan Kartomo itu yang mendirikan lembaga demografi nah pengiriman ronde kedua jadi tahun 63 yang dikirim pertama kali hanya 4 orang saya Sutoro Isman Kadaria dan Gilman Surabit Sudah ada yang dikirim yang kedua adalah Suhadi Sarhafib Anggiyogun lalu yang dua orang ke Pittsburgh Pak Ismail dengan Pak Sumardi Rekson Raktor nah yang dikirim dua orang ke Pittsburgh dan satu orang yang baru Bukadaria itu dalam persiapan untuk menjadi pengajar jurusan ekonomi pemerintahan nah yang dikirim ke Berkeley itu tidak semuanya dikirim ke Pittsburgh satu orang diantaranya yang dikirim ke Berkeley adalah Sutoro Isman ambil di depan politikal saya tahun 50 64 ada pengiriman yang kedua untuk pemerintahan kalau saya tidak salah ada 7 orang 3 orang ke Berkeley 3 orang ke Pittsburgh yang ke Berkeley adalah Mariono dan Saputro Dunaidi dengan Baru Jatut yang dikirim Pittsburgh Pak Maril Pak Billy dan Edi Swasono lalu ada yang ke Perancis Daudiusud sementara yang mengajar tahun 64 karena Dulusan Ekonomi Pemerintahan yang dibuka antara lain pengajarnya adalah Ditor Cokro Lagi Doyo Dulusan dari Pittsburgh tahun 61 Dulusan Dulusan Ekonomi Pemerintahan baru menghasilkan tahun 68 tahun 69 kalau tidak salah salah seorang Dulusan yang adalah Pak Gusto Padidaya yang pernah menjadi sesmen di Pak Penas itu yang persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Pak Widoyo dan sebelum apa namanya kita bicara mengenai 66 saya menduga Pak Widoyo itu sudah mempersiapkan dari mulai Biro Perancang Negara LPR Begerli Saktua Leknas dan Seskuat jadi lama betul dipersiapkan yang saya kegumi dari semuanya itu adalah mempersiapkannya itu lama tapi saya kira tadinya barangkali Pak Widoyo tidak mempersiapkan untuk jadi Menteri barangkali yang dipersiapkan adalah untuk membuat perencanaan yang kira-kira yang baik untuk pembangunan di Indonesia saya kira barangkali cukup banyak saya sudah terlalu lama berjara terima kasih dilahir topik wa lindah ya Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih